Di awal film kita akan diperkenalkan dengan dua orang pembunuh bayaran bernama Jimmy dan satu rekannya ini bernama Louis. Saat itu mereka berdua hendak mendatangi targetnya dengan menyamar menjadi anggota polisi. Ini dia target mereka yang bernama Sobur dan diketahui Sobur adalah ketua gangster. Tak lama kemudian Jimmy dan Louis datang lalu tanpa ragu langsung menghabisi Sobur. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jimmy dan Louis pergi ke sebuah bar karena di bar tersebutlah klien mereka akan memberikan bayaran. Namun ternyata sudah beberapa jam mereka menunggu tapi si klien tak juga kunjung datang. Hingga ketika Jimmy pergi ke toilet dan Louis sedang dalam keadaan abok parah, seorang pria besar menghampiri Louis lalu tanpa ragu menghabisi Louis. Setelah itu si pria besar juga pergi ke toilet untuk menghabisi Jimmy. Beruntung Jimmy menyadarinya lalu terjadilah baku hantam. Pada akhirnya si pria besar gagal menghabisi Jimmy dan ia pun memilih untuk kabur dari tempat tersebut. Kemudian saat Jimmy masuk lagi ke dalam bar, ia dibuat kaget karena sahabat sekaligus rekan Jimmy yaitu Louis sekarang telah tewas dihabisi si pria besar tadi. Di sini Jimmy akhirnya sadar kalau ia dan Louis telah dijebak oleh klien mereka. Kesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif polisi dari pusat bernama Han. Han jauh-jauh datang dari pusat untuk menemui seorang ketua polisi yang ada di kota tersebut. Setelah bertemu dengan ketua polisi, Han ternyata meminta izin agar dirinya bisa ikut menguak kasus kematian sobur si ketua gangster. Kemudian Han dibawa ke ruangan otopsi untuk melihat jasad sobur. Di sini si ketua polisi bertanya siapa sebenarnya sobur sampai Han jauh-jauh dari pusat ingin menangani kasus sobur. Han menjelaskan kalau sobur dulunya adalah rekan Han di kepolisian pusat. Hingga sobur memilih keluar dari polisi dan menjadi ketua gangster. Setelah itu, Han tak sengaja melihat jasad Louis yang juga sedang diotopsi di ruangan tersebut. Lantas Han yang penasaran bertanya siapakah orang ini dan bagaimana kasusnya. Seorang polisi menjelaskan kalau orang ini bernama Louis dan ia dicurigai merupakan seorang pembunuh bayaran. Sementara tewasnya Louis hampir bersamaan dengan sobur dan hanya beda beberapa jam. Mendengar hal tersebut, Han yang memiliki insting kuat, ia pun yakin kalau kematian Louis dan sobur pasti saling berhubungan. Dengan segera, Han menghubungi kantor pusat untuk mencari informasi tentang Louis. Hingga pada akhirnya, Han mendapat info kalau Louis memiliki rekan kerja bernama Jimmy. Setelah itu, dengan bantuan kantor pusat, Han mendapatkan nomor telepon Jimmy lalu menghubunginya. Han mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Jimmy karena ada suatu hal yang harus ia bicarakan tentang kematian Louis. Apabila Jimmy mau, maka Han akan menunggu Jimmy di sebuah bar pada jam 4 sore. Singkatnya, pada jam 4 sore, Han dan Jimmy akhirnya bertemu. Di sini, Jimmy sudah bisa menebak kalau Han merupakan seorang polisi pusat dan Han pun tidak ragu untuk mengakuinya. Kemudian, Han juga menebak kalau pelaku yang sudah menghabisi sobur tadi malam adalah Jimmy dan Louis. Namun, Han tidak akan menangkap Jimmy karena ia lebih penasaran dengan klien yang sudah menyewa Jimmy. Mendengar hal itu, Jimmy tidak mau mengatakannya karena sampai saat ini ia juga sedang memburu kliennya tersebut. Sebelum pergi, Han memberikan kartu namanya dan menyuruh Jimmy untuk menghubungi Han apabila Jimmy mau bekerja sama dengan Han. Ketika Han keluar dari bar, terlihat ada beberapa orang yang seperti sedang mengincar Han. Beruntung, Han sendiri menyadari akan hal itu dan ia pun bergegas ke arah parkiran. Hingga di suatu kesempatan, Han terpaksa melawan mereka dan berhasil menghabisi satu orang dari mereka. Di sini, Han begitu terkejut karena orang yang menyerangnya itu merupakan anggota polisi. Lalu, saat Han sedang lengah, tiba-tiba... Beruntung, di waktu yang sama, Jimmy datang untuk menyelamatkan Han. Setelah itu, Jimmy menyuruh Han untuk masuk ke dalam mobilnya karena luka tembak tersebut harus segera diobati. Singkatnya, Jimmy membawa Han ke sebuah tempat tato yang mana pemilik tempat tato tersebut merupakan putrinya Jimmy. Namun sebelum Han diajak masuk, Jimmy meminta Han untuk menunggu sebentar karena ia akan meminta izin dulu kepada putrinya. Ini dia, putri Jimmy yang dulunya merupakan seorang dokter, namun ia beralih profesi menjadi tukang tato. Lalu, Jimmy pun bertanya apakah sang putri mau mengobati seseorang yang tengah terluka. Putri Jimmy mengiyahkannya karena kebetulan ia juga sedang tidak ada pekerjaan. Di sisi lain, Han diam-diam mengambil peluru pistol milik Jimmy karena ia masih belum percaya 100% kepada Jimmy. Tak lama, Jimmy datang lalu menyuruh Han agar masuk ke dalam. Ketika sedang diobati, Han mengatakan kalau ia tidak menyangka seorang pembunuh bayaran mempunyai putri yang sangat cantik. Singkat cerita, setelah Han diobati, Jimmy langsung mengajak Han pergi mencari klien yang sudah menjebak Jimmy. Di sini, Jimmy mengatakan kalau ia terpaksa mau bekerja sama dengan polisi sebab sampai sekarang ia masih belum menemukan keberadaan si klien. Mendengar hal itu, Han meminta Jimmy menyebutkan nama lengkap serta ciri-ciri si klien karena dengan begitu ia bisa meminta bantuan kantor pusat. Setelah diberitahu, Han segera menghubungi kantor pusat hingga akhirnya Han berhasil menemukan lokasi si klien yang sekarang berada di tempat pemandian air hangat. Satu jam kemudian, Han dan Jimmy akhirnya sampai di tempat pemandian tersebut. Di sini, Jimmy meminta Han untuk tetap di mobil karena Han masih dalam keadaan lemah sementara ia sendiri akan mendatangi si klien. Terlihat, si klien yang sedang asik dipijat lalu tak lama, Jimmy datang dan menyuruh si tukang pijat untuk pergi dari sana. Setelah itu, Jimmy langsung bertanya kepada si klien kenapa ia menghianati Jimmy bahkan rekan terbaiknya yaitu Louis juga ikut dihabisi. Si klien bersumpah kalau ia hanya disuruh oleh seseorang dan apabila Jimmy ingin menemui orang tersebut, si klien siap mengantar Jimmy sekarang juga. Lalu, ketika si klien hendak memakai bajunya, ternyata ia malah mengambil pistol dan segera menodong Jimmy. Beruntung, Jimmy sudah mengambil peluru dari pistol si klien sehingga sekarang Jimmy lah yang akan menghabisi si klien. Karena sudah terpojok, si klien akhirnya mengatakan kalau orang yang sudah menyuruhnya adalah seorang pengacara terkenal bernama Marcus. Setelah mengetahui itu, Jimmy pun berniat menghabisi si klien, tapi sayang peluru pistol Jimmy juga sudah menghilang lalu terjadilah baku hantam. Hingga pada akhirnya, Jimmy berhasil memasukkan peluru pistol si klien lalu menghabisinya. Setelah itu, Jimmy keluar dan sempat memukul Han sebab ia tahu kalau peluru pistolnya sudah disembunyikan oleh Han. Di sini, Han balik marah kepada Jimmy karena Jimmy sudah seenak udalnya menghabisi orang. Setelah keduanya tenang, Jimmy menjelaskan kalau si klien hanya disuruh oleh seorang pengacara terkenal bernama Marcus. Artinya, sampai sekarang mereka belum menemukan siapa dalang dibalik kematian Louis dan Sobur. Adegan berpindah ke Marcus, yaitu si pengacara terkenal yang dimaksud oleh si klien. Terlihat, Marcus sedang bersama si pria besar dan diketahui memang dirinya lah yang sudah mengutus si pria besar menghabisi Louis dan Jimmy waktu di dalam bar. Sementara itu, otak atau dalang dari semua ini adalah bos mereka yang bernama Alekos. Alekos adalah seorang pengusaha kotor yang menghalalkan segala cara yang penting cuan. Di sini juga kita diberitahu kalau tujuan mereka sebenarnya, yaitu mengambil bukti kejahatan mereka yang disembunyikan oleh Sobur si ketua gengs termantan polisi. Kemudian, Alekos menyuruh si pria besar mendatangi markas Sobur karena ia yakin bukti kejahatan mereka disimpan di markas Sobur bukan di rumah Sobur. Singkatnya, si pria besar mendatangi markas Sobur lalu tanpa ragu menghabisi orang-orang yang ada di sana. Setelah berhasil membrutal, pada akhirnya si pria besar menemukan berkas bukti kejahatan tersebut. Kemudian, si pria besar dijemput oleh bosnya yaitu Alekos. Di sini, Alekos terlihat sangat senang karena si pria besar selalu dapat diandalkan. Lalu, mereka berdua menuju kediaman Markus si pengacara terkenal karena di sana kebetulan sedang diadakan sebuah pesta topeng. Adegan berpindah ke Jimmy dan Han yang sekarang telah menemukan kediaman Markus si pengacara. Di tengah perjalanan, Han mendapat info dari kantor pusat kalau Jimmy dulunya merupakan seorang sersan marinir namun sayang sekarang ia malah beralih profesi menjadi pembunuh bayaran. Setibanya di rumah Markus, mereka baru tahu kalau di rumahnya sedang diadakan pesta topeng. Alah hasil dengan mudah Han dan Jimmy bisa menyusup ke dalam rumah tersebut. Ketika sudah berada di dalam, Jimmy sempat melihat si pria besar ada di sana namun Jimmy tidak bisa memberutal sekarang karena di situ banyak sekali orang. Di ruangan lain, ternyata Alekos sedang mengadakan meeting dengan para pejabat korup termasuk polisi korup. Tak lama dari itu, Markus si pengacara masuk dengan niat ingin mengikuti meeting. Namun Alekos yang tidak suka dengan kehadirannya, ia pun segera menyuruh Markus untuk membuat minuman saja. Markus yang kesal, ia pun berniat mencampur minuman tersebut dengan air kencingnya. Hingga ketika Markus berada di toilet, tiba-tiba... Singkatnya, Markus berhasil diculik oleh Jimmy dan Han lalu mereka membawanya ke rumah rahasia milik Jimmy. Di tengah perjalanan, Markus sempat berontak namun untungnya Jimmy dan Han mampu menghentikan Markus. Di balik itu, Alekos yang sudah menyadari kalau Markus telah diculik, ia pun sempat memarahi si pria besar sebab si pria besar seharusnya selalu siaga. Kemudian, Alekos mengecek GPS karena ternyata Alekos sudah memasang GPS di ponsel Markus sehingga kemanapun Markus dibawa pergi, Alekos akan mengetahuinya. Setelah itu, Alekos mengutus si pria besar untuk mendapatkan kembali Markus serta menghabisi penculiknya. Adegan berpindah ke Han dan Jimmy yang sekarang tengah menginterogasi Markus. Awalnya, Han menginterogasi Markus dengan cara yang lembut namun Markus malah bungkam dan tidak mau mengatakan apapun. Alhasil, Jimmy turun tangan dan tanpa ragu mulai menyiksa Markus. Pada akhirnya, Markus menyerah dan ia akan menceritakan semuanya kepada Jimmy. Markus mengatakan kalau dalang dari kejahatan mereka adalah Alekos yang merupakan pengusaha kotor. Alekos seringkali menyuap para pejabat dan polisi korup untuk melancarkan bisnis kotornya seperti menjual barang haram, senjata ilegal, dan lain-lain. Sementara alasan Sobur dihabisi karena Sobur memiliki bukti kejahatan Alekos ketika Sobur masih aktif menjadi polisi pusat. Lalu untuk si pria besar yang sudah menghabisi Louis, dia adalah tangan kanan Alekos yang paling setia. Markus sendiri ternyata sudah menyimpan bukti kejahatan Alekos termasuk siapa saja pejabat serta polisi korup yang pernah disuap oleh mereka. Dan bukti kejahatan itu disimpan di dalam flashdisk kalungnya. Setelah mendapatkan flashdisk tersebut, Jimmy tak segan untuk menghabisi Markus, namun di saat bersamaan, si pria besar dan anak buahnya datang menyerang. Beruntung di insiden ini, Jimmy dan Han berhasil keluar dari tempat itu. Lalu Jimmy pun meledakan sebuah bom yang selama ini ia simpan di rumah rahasianya. Terlihat si pria besar yang ternyata berhasil selamat dari ledakan tersebut. Kesokan harinya, Jimmy kembali membawa Han ke rumah putrinya untuk mengecek isi flashdisk yang telah mereka bawa. Di sini, Jimmy menyuruh Han masuk ke dalam, sementara ia akan berjaga di luar. Ketika Han masuk ke dalam, ternyata putri Jimmy baru saja mandi yang membuat Han sedikit malu. Kemudian saat Han mengecek isi flashdisk tersebut, ternyata banyak sekali orang dari pemerintahan seperti pejabat, polisi, dan hakim yang sudah disuap oleh Alekos. Di sini, kita diberitahu kalau tujuan Han yang sebenarnya adalah mendapatkan bukti tersebut. Sementara untuk kematian Sobur, Han sebenarnya tidak peduli karena dulu Sobur pernah mengkhianati Han. Bersamaan dengan itu, Han mendapat telepon dari ketua polisi yang bertanya di mana keberadaan Han. Han mengatakan kalau ia sedang berada di suatu tempat, namun sekarang ia sudah memiliki semua bukti suap yang dilakukan oleh Alekos. Mendengar hal itu, si ketua polisi mengajak Han untuk bertemu dan nantinya mereka berdua akan langsung melaporkan bukti tersebut ke kantor polisi pusat. Kemudian, Jimmy dan Han bergegas pergi untuk menemui si ketua polisi. Namun, setibanya di dekat pertemuan, Han dan Jimmy malah saling menodong senjata sebab Han tidak mau sampai ia ketahuan telah bekerja sama dengan seorang pembunuh bayaran. Jimmy menjawab kalau dirinya juga sebenarnya tidak mau bekerja sama dengan polisi. Alah hasil, Han turun dari mobil Jimmy lalu bergegas pergi ke bawah jembatan karena disanalah ia akan bertemu dengan si ketua polisi. Tak lama kemudian, si ketua polisi akhirnya tiba. Namun, saat Han masuk ke dalam mobilnya, si ketua polisi malah menodong Han karena ternyata si ketua polisi juga sering mendapat suap dari Alekos. Ketika Han benar-benar akan dihabisi tiba-tiba, ternyata itu adalah Jimmy yang datang untuk menyelamatkan Han. Di tengah perjalanan, Han berterima kasih kepada Jimmy karena Jimmy sudah menyelamatkannya. Namun, tak berselang lama, Jimmy mendapat telepon dari si pria besar karena ternyata si pria besar sudah berhasil menculik putri Jimmy. Di sini, si pria besar mengatakan apabila Jimmy ingin putrinya selamat, maka Jimmy harus mengembalikan lagi flash disk tersebut. Mereka akan menunggu Jimmy di sebuah gudang kosong di tengah kota. Singkat cerita, Jimmy datang seorang diri menemui kelompok Alekos. Lalu Alekos bertanya di mana flash disk yang ia minta. Jimmy menjawab kalau ia akan memberikan flash disk tersebut apabila putrinya sudah dilepaskan oleh mereka. Setelah itu, putri Jimmy pun akhirnya dilepaskan dan Jimmy segera membawa pergi putrinya dari sana. 30 menit kemudian, terlihat Han yang sedang merekam kelompok Alekos karena saat itu mereka tengah membicarakan rencana kejahatan mereka selanjutnya. Namun tak lama, si pria besar menghabisi semua orang di sana termasuk Alekos karena si pria besar ingin mengambil alih bisnis tersebut. Di sisi lain, memperlihatkan Jimmy dan putrinya yang ternyata belum pergi. Di sini, Jimmy menyuruh putrinya bersembunyi sementara ia akan melawan si pria besar untuk membalaskan dendam atas kematian Louis serkannya. Sebelum melawan si pria besar, Jimmy dan Han harus berhadapan dulu dengan anak buah si pria besar yang telah mengkhianati Alekos. Setelah membereskan anak buahnya, kini Jimmy bisa berhadapan dengan si pria besar lalu baku hantam pun terjadi. Di tengah baku hantam tersebut, Jimmy berhasil menusuk leher si pria besar dan diakhiri dengan tembakan oleh Han. Setelah itu, Han meminta Jimmy untuk menyerah karena bagaimanapun, Han ingin tetap mengadili Jimmy melalui jalur hukum. Mendengar hal tersebut, Jimmy pun berjanji kalau ia akan insyap dan berhenti menjadi seorang pembunuh bayaran. Namun Han tetap keke ingin menangkap Jimmy hingga membuat Jimmy kesal dan inilah yang ia lakukan. Kemudian, Jimmy mengatakan kepada Han kalau Han banyak sekali berhutang budi kepada Jimmy. Bahkan sekarang, Jimmy akan menyuruh putrinya untuk mengobati lagi Han. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, terlihat Han yang kembali menemui Jimmy di sebuah bar. Di sini, Han mengatakan kalau kantor pusat malah berterima kasih kepada Jimmy karena Jimmy sudah membantunya memecahkan kasus tersebut. Setelah itu, Han menjelaskan kalau sekarang ia tengah berpacaran dengan putrinya Jimmy dan Han berharap Jimmy akan merestuinya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Brimovie. Terima kasih sudah menonton sampai 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 Terima kasih.